Bimu ini saja sarankan diri saya, makasih lebih ya Baik, makasih banyak Pak Bimu ini mana mas Elu nih mencidurut lagi Orang tua, bangun! Pusat jadid, dia mau lorok orang tua gue nih Saran saya sih kalau Ijin sebentar, mohon maaf Ijin, ijin Saran saya sih perlu udah pembahasan Ini para premanya pengacara si Ero nih Itu jalan terakhir Kalau sudah kacau semuanya Nopi dilaporkan Kalau disilakan di sos mereka pusing itu Nggak bisa ngelapor-lapor lagi Itu aja Pokoknya Mbak Nopi tenang aja Nggak usah takut Nggak usahin di kami Ini apa rakyat Indonesia mendukung Mbak Nopi Mana baiknya Mbak Nopi Iya sebenarnya itu sudah dipikirkan Opa gitu izin Tapi kan kita nggak akan nge-publish ini Mbak Nopi lagi Pembahasan yang berita lebih baik Jangan dibahas di publik Kalau mau detail Besok kita ketemu Mbak Nopi Gue jelasin semuanya Boleh, boleh Pengacaranya jangan lah Di luar hukum Mana nulelan Enggak, gue diketinangkan masuk itu Gue tidak akan begitu Gue nggak mau gini Karena inget nggak Mbak Nopi waktu gue kasih Situ pertanyaan di rumahnya Mimbar 3 yang lalu Itu kan gue Hanya ingin mengetes Mbak Nopi Sampai di mana pemahaman Mbak Nopi Terhadap masalah ini Jadi dia pertanyaan itu Sudah gue dapat jawabannya ini Sekarang ini Jadi gue cari semua Sampai gue nanya ke pihak komisian Jadi dan sebagainya Gue tanya Oh ini solusinya Karena Ini Gue menduga ada hal yang lain Mas Eru Iya Pak Sebenarnya sih Kita udah Udah Apa ya Udah mengetahui hal ini Itu adalah Last option Yang akan Kita lakukan Gitu ya Tapi ya mungkin Nggak di sini ya Opa ya Nanti ya Nanti aja Yang mendeteng lah Jangan di Lobby Lanang Opa lagi bilang Ya emang Opa Mas Eru Mas Eru kan gue Ada rencana Mau ke Surabaya Kan gue ada Gue mau ke rencana Mau ke Tung Bapak Prabowo dulu Nggak ke aja lu Yang kelayapan Gue juga Buat dia juga ini Gue ini Lagi bikin Buku soal Polisi dan hukum Untuk Pak Prabowo Kenal aja Mas Eru Boleh buat nih ya Ya udah dah Mbak Mbak Novi Ini si Ecolotnya ini Emang senior juga Tapi bergeraknya Di Mabes Poli Agak brengsek juga Dia nih Kan kita udah pernah Sama-sama dulu Yang Bang Lanang Tapi gara-gara itu Saya ribuan Ribuan DM saya Mengatakan Dianggap Saya itu Aduh Saya bilang Enggak aja Pada kunjungnya Mereka Tahan Saya enggak bilang Siapa Siapa Saya menunjukkan Persoalan Yang baik Sayang sama Mbak Novi Amin Kita biasa bergerak Menjalankan hukum Di kasus Terpon juga Kita bergerak Caput Lote Satu Anom 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 Ya Ya Anom lah Seni Aksinornya agak rada-rada Hidup Mas Mbak Novi Ini Nanti Bicara Di Surabaya Bicara Inter Lu Keserbaya Kapan Selain Bulatan Ikut Nah Gereka Tempat Yang Nama Enggo Dipotong Putih Condor Goro Ya Udah Ikut Ajaran Gue Dipanggil Pak Kapol Ada Break Gitu 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 Ada tuduhan Tuduhan Yang Jujur Saya kaget Dengarnya Terlontan Dari Kuasa Hukum Nah Jadi Insyaallah Nanti Rencananya Kan Kalau Di Pramugari Itu Kan Ada Namanya Medical Checkup Ya Opa Itu Setiap Tahun Itu Ada Jadi Tadi Saya Abis Telepon Dokter Di Balai Kesehatan Untuk Di Jaluri 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 Yang jelas Kita Saya Mau Semuanya Clear Karena Itu Menyangkut Tambah Baik Saya Juga Sih Jaluri 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 Turun Aku Tua Kok Tenang 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 Ini Ada Sahabat Celote Kalau Lutan Gitu Jadi Mabes Nongkrong Nongkrong Kikap Oh Ya Dia Cukur Sama Dia Jadi Ini Kayak Jadi Apa Seolah Pembunuhan Karakter Jatuh Bukan Pembunuhan Karakter Semuanya Dia Mau Di Habisi Saya Lihat Isilah Katanya Sampai Gak Sampai Jaman Macam Orang Sabar Intinya Gini Si Teh Dia Pengen Teteh Kepancing Iya Iya Kalau Masalah Itu Biarkan Ada Ada Colote Ada Dia Dibawah Temen Gak Beres Farhat Kawan Saya Farhat Sahabat Saya FD Sahabat Saya Sahabat Saya Saya Gak Mau Ini Kasus Yang Sebetulah Sudah Undang Undangnya Mas Yeru Kita Sudah Undang Undang Jadi Kalau Ada Papa Rupi Semua Negara Berapa Ngambil Alih Semuanya Dan Ingat Kasian Agus Yang Harus Jadi Sehatan Jadi Enggak Gara 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 Sendiri Gitu Aku Masuk Menopi Semangat Aja Jangan Merasa Takut Kami Netizen Se-Indonesia Ini Mendukung Teknopi Pengacara Pun Lebih Banyak Mendukung Teknopi Ia Bang Lanang Yang Semangat Sementara Yang Kuliat Apakah Dia Melanggar Kode Etik Atau Tidak Itu Saja Kalau Sudah Melanggar Kita Lapor Saja Perati Saja Tidak Sudahlah Sudah 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 Setah Sudah Dika As Pemiru Itu Sudah Nasuh harus masuk neraka semua donator yang ini itu makanya saya lagi bilang sama teman-teman yuk kembali ke undang-undang kalau nobih ikhlas suarakan itu di citizen juga kembali ke undang-undang maka untuk kemudian klik straight and clean biarkan dia susah mengecek operasi semua pusing mereka nanti itu aja udah ya pusing hadapan kita lu gak beres gue ini pernah melamar jadi pengacilannya Novi waktu awal-awal dia di ODJ cuma gak dijawab sama Novi di Jika gimana gitu ya gak apa-apa ya mungkin karena kita ini kali belum belum dikenal kalau aku kemarin diminta mimpi demo di Cirebon kalau mereka halo orang gak Cirebon juga akhir gue mundur kok yaudah begitu aja Novi ya ngosak takut aku lagi mau lagi ngomong ditembakkan jamurin aja mas nomorin juga ya opa siap thank you opa iya tenok itu aja ya teman-teman terima kasih terima kasih ya Kak Ari minta Tenopi itu semangat sehat selalu jangan takut angin yang akan terjadi jangan takut tapi ngilangin dong sama citizen dong jangan DM gue sampai puluhan ribu begitu gak sengat-sengat enggak bagus bagus buat ngurangin dosa ngurangin dosa buat ngurangin dosa semangatnya semangat disini Assalamualaikum 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 orang tua model jantung lukumat dibilang banglanang suri istirahat pakanku apa abang ya bang aku bilang saya juga bilang sama teman-teman yang baik yang terhormat ya tolong kalau setiap ada kasih begini jangan terpukasi jangan ikut kenapa kalau ini ini sampai aduh kasihan ya kasihan kisahnya jadi enggak 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 kecil sederhana kok ini masalah kisah banget kisah yang kisah adalah Agus nanti dia tidak kesehatan apa-apa kalau sampai negara ngambil awli S&D ya coba deh buka deh kalau memang bisa buka undang-undangnya silahkan ada tiga kalau enggak selesai terakhir termengkis nomor 8 tahun 2021 21 tulang selesai kita pelan-pelan pasal lebih pasal pemensos aku tahu pemensos nomor 8 kan nomor 21 sudah 16 pasang pendek itu iya 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 makanya tadi kan yang pro si Agus kayaknya aku enggak skip up langsung aja ke abang Polri aja yang jelasin kena mental dia saya semen dulu tidak bilang aku tadi itu lumayan jujur saya enggak bilang tetapun tetapi saya begitu persoalan kenapa karena kasihan gini gara ya esan ini kan banyak di Indonesia gara-gara ulah yang enggak bener semuanya kan gitu nanti ya kan atau juga gara-gara Agus misalnya salah nanti yang lain yang membutuhkan juga karena kasihan misalnya negara-negara udah lah bubarkan tidak ada lagi donasi gimana mau begitu padahal kan padahal itu kan apa ya partisipasi makanya diatur lagi disebut lagi dipermen nomor 8 yang terdiri di situ enggak boleh sekarang boleh asal jadi gini saya gini makanya bilang Novi harus lihat uang yang diterima itu yang 10.5 miliar itu kalau dipahami Pak Mas Heru menurut hukum saya 10.5 miliar itu belum resmi menjadi uang siapapun baik Yayasan ataupun Agus kenapa karena ada syarat dalam atlet itu diketahui atau dilaporkan ke dinas terkait ya kalau misalnya sudah digunakan berarti pengawasannya belum terjadi nih makanya saya bilang tadi dua-duanya akan rugi rugi secara membaiki kelihatannya secara moral dan juga kebutuhan terkaitan